saya kan di isu nening media nih upoh palestina ini biye ora aman, ora biye, 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 biye aman, orang kula mulai ya utuh utuh rake lo ngobobo, tempriko aman nyaman, alhamdulillah, ngebadah, nge-saget kula suwanteng imame Baitul Maktis nge-pangge suwanteng seh-seh nge-pangge alhamdulillah aman, beternyata nopo-nopo nah tapi Gus, nalikannya Arab melebu ini kok enek tentara-tentara Israel ini ku berhimpun tentara Israel yang berada di depan Baitul Maktis ini kan jogol, ini kurako Arab menembak ayat diwi utang intimidasi uang Islam memastikan orang yang masuk ke Baitul Maktis ini agar benar-benar uang islam maka nge-panggung, mulai nge-panggung saya kan di isu nene oke, halo sobat waras, apa kabar semuanya jumpa lagi ya dengan Pavel 88 channel salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras Yesus Kristus, dialah Tuhan dan Juru Selamat percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasah karena segala dosa-dosamu hanya Yesus yang sanggup bebaskan anda dari dosa kutuk dan maut dan memberikan kepada anda hidup yang kekal amin ingat, di luar Yesus anda pasti binasah karena tidak ada jalan keselamatan lain yang Allah beri kepada manusia Allah hanya menyediakan satu-satunya jalan keselamatan dan jalan itu hanya melalui putranya yang tunggal jalan itu diberikan langsung oleh Allah tidak dibuat oleh manusia tetapi Allah sendiri yang memberikan anaknya yang tunggal makanya Bapak di sorga mengatakan inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan jadi satu-satunya jalan yang memperkenankan hati Allah agar manusia bisa diselamatkan bisa masuk sorga yaitu Yesus Kristus sehingga Yesus pun mengkonfirmasi dan berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak di sorga kalau tidak mulai aku amin kalau saudara mau percaya Yesus saudara akan diselamatkan dan waspadalah kata Yesus terhadap nabi-nabi palsu ada ajaran palsu waspadalah ya terhadap nabi-nabi cabul yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat mereka adalah penyesat dan mereka semua ya para penyesat itu akan dibinasakan oleh Tuhan ya oke sobat waras ini lagi geger ya ini saya sudah temukan informasi ini dari beberapa hari lalu tapi saya baru sempat ya membahas ini hari ini yaitu ada seorang ustad ya Gus namanya Gus Ikdam ini banjir kecaman karena Gus Ikman Gus Ikdam ini mengatakan bahwa Palestina itu aman dan nyaman perhatikan ya dia mengatakan Palestina itu aman dan nyaman dan ternyata kita warga Indonesia itu dibohongi dengan berita-berita yang mengatakan bahwa Palestina itu tidak aman ya itu sebenarnya berita-berita hoaks ya karena memang yang sedang berperang ini bukan Palestina tapi Hamas dan itu kejadiannya digasah ya bahkan di Masjid Al-Aqsa yang dikabarkan itu mencekam ternyata aman-aman saja ya kita lihat ya akhirnya dari pernyataan beliau ini sebut Palestina aman dan nyaman bisa hidup bersahabat berdampingan dengan Israel ya justru ini ya dibanjiri oleh kecaman oleh warganet itulah ya warganet yang otaknya tumpul ya begitu ya mereka tidak percaya dengan fakta bahwa Palestina itu aman-aman saja hidup dengan Israel yang mereka mau itu adalah Palestina kacau dengan Israel ini kawan-kawan ya liputanenang.com ya Jakarta sosok pendakwah ya mudah ya nyentrik asal kota patria Muhammad Iqdam Kolit atau Gus Iqdam baru-baru ini menuai kritik warganet ya hal itu bermula dari statementnya di salah satu kesempatan tausiannya sepulangnya dari tanah Palestina jadi beliau ini baru pulang dari Palestina ya ia mengatakan kalau kondisi Palestina aman dan nyaman ya informasi yang di bawah ya pengasuh majelis talim sabilu taubah ini memang terdengar kontras dengan pemberitaan-pemberitaan berbagai media bahwa Palestina hingga kini tengah diserang Israel inilah kawan-kawan media-media goblok ya yang memberitakan hal-hal buruk dan ada juga tokoh-tokoh agama goblok ya Tolol yang juga memberitakan hal-hal buruk ya padahal sebenarnya faktanya aman informasi Gus Iqdam ini ramai menjadi perbincangan warganet banyak dari mereka yang merasa kesal dengan pernyataan Gus Iqdam ini alhasil Gus Iqdam banjir kecaman ya yang membanjiri beliau dengan kecaman ini ya orang-orang Tolol menurut saya orang-orang yang tidak paham ya mereka tidak pernah ke Palestina tidak pernah ke apa namanya Al-Aqsa tapi mereka keluar-kewarnya yang banyak ya kondisi Palestina versi Gus Iqdam ya hujatan warganet itu bermula saat Gus Iqdam mengisahkan kondisi Palestina yang dia kunjungi baru-baru ini diselah-selah menjalankan ibadah umroh bareng jemaah Esteniel ia mengatakan kalau kondisi Palestina aman dan nyaman beribadah beribadah bulan 14 bulan 3 2024 demikian halnya ya ketika dirinya ingin bertemu dengan Imam Masjid Al-Aqsa pun nyatanya ia bisa bertemu bayangkan bahkan bisa bertemu dengan ini ya Imam Masjid Al-Aqsa ya kulo kulo sowanteng imame baitul makdis nggi panggih ya sowanteng sek ya sekniku nggi panggih alhamdulillah aman boten ten nopo nopo sembangnya jadi gak ada ini ya gak ada yang sana aman-aman saja ya Gus Iqdam menceritakan bahwa saat ini memang Masjid Al-Aqsa atau baitul makdis dijaga ketat oleh tentara Israel namun menurutnya tentara Israel yang berjaga di depan baitul makdis itu bukan untuk mengintimidasi orang-orang Islam tapi hanya ingin memastikan bahwa yang masuk baitul makdis itu hanya sekedar ingin memastikan bahwa mereka beragama Islam bayangkan luar biasanya tentara Israel hanya ingin memastikan bahwa yang masuk itu adalah orang Islam lah tapi Gus ya tentara Israel yang berada di depan baitul makdis itu ya jongo ko ora jere arep nembak awak dewe utowo mengintimidasi orang Islam nikim boten memastikan orang yang masuk baitul makdis itu agar benar-benar orang Islam begitu luh katanya jadi yang yang beredar di Indonesia ini bahwa katanya tentara itu ya IDF itu atau polisi Israel itu mengintimidasi orang Islam yang datang ke Al-Aqsa malah ternyata ternyata tidak justru mereka mengamankan menjaga dan memastikan yang masuk dalam masjid itu hanyalah orang-orang Islam ya ini kawan-kawannya beberapa banjir kecaman ya kecaman dari orang-orang goblok menurut saya ya Gus Palestina itu ada dua wilayah tepi barat dan tepi Gaza tepi barat memang apa ya enggak terlalu banyak konflik meski juga sering ada bentrokan di Al-Aqsa tapi di Gaza seperti kita sama-sama tahu terjadi ya pembantaian mohon dikoreksi ya ini kan dia berbicara tentang ini ya tentang Palestina ya yang ada Al-Aqsa nya ya potongan ceramah Gus Iqdam perihal kondisi Palestina ini ramai beredar di platform digital salah satunya akun X ya sejumlah warganet menghujat statementnya terlihat juga kolom komentar akun Youtube JP Production juga dibanjiri komentar menohok warganet mereka mengkritik keras pernyataan Gus Iqdam yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Gus Palestina itu ada dua wilayah tepi barat dan Gaza tepi barat ya blablabla kawan-kawan Palestina aman ya rumung sane way seh dikunjungi kui jalur seh di wisata blablabla kawan-kawan ya mereka ini mereka ini masih tidak terima pernyataan Gus Iqdam bahwa memang Palestina itu aman ya Palestina dalam hal ini ya kondisi dalam otoritas Fatah ya atau otoritas Palestina kan ada yang dikosai oleh Fatah dan dikosai oleh Hamas yang dikosai oleh Fatah itu aman yang dikosai oleh Gaza ya kacau karena memang apa kekacauan itu ditimbulkan oleh Gaza sendiri gitu loh ya Palestina aman media manapun sudah jelas lah anak-anak dan orang dewasa pun ya meninggal di bomb bahkan kelaparan ya buat dapat makanan saja susah minta ampun bahkan sampai ditembaki kok ya bisa-bisa dibilang aman jangan mengirim opini lah ya jadi banyak orang yang tidak terima dengan pernyataan beliau bahwa Palestina itu karena Palestina itu aman yang tidak aman itu adalah teroris Hamas ya ingat Palestina itu aman bahkan kemarin otoritas Palestina itu mengecam Hamas dan mengatakan Hamas lah penyebab kegaduhan dan kerusakan yang ada di Gaza jadi Palestina itu aman yang tidak aman itu Hamas makanya Hamas harus dibantai oleh Israel supaya Palestina itu aman jadi jelas ya Palestina itu aman dan nyaman ini ya yang kesaksian hidup oleh seorang Gus Iqdam yang sudah pergi ke sana dan dia melihat memang aman dan nyaman ya yang tidak aman dan nyaman itu Hamas dimana Hamas berada disitu ada kehancuran ya jadi karena Hamas ada di Gaza maka kehancuran di Gaza yang diserang oleh Israel bukan Palestina tapi teroris Hamas kura-kura begitu semoga yang pada nonton waras dan kawan-kawan yang waras bantu like bantu viralkan supaya semakin banyak lagi yang waras tentunya oke sampai jumpa lagi ya Tuhan berkati salam oke sobat waras kali ini saya lagi di makasih pembangunan rumah ibadah kita update dulu ya ini puji Tuhan kita sudah kelar plaster ya tinggal tiang-tiang ini ya tinggal tiang-tiang ini yang mau di plaster tinggal tiang-tiang dan nanti disini juga mau di mau diisi ini ya mau diisi batu lalu disini pintu tengah kenapa masih kosong ini karena supaya track bisa masuk ya antar material untuk lantai nanti ya ini sobat waras kita kelar ya di plaster tinggal tiang-tiangnya di samping tiangnya sudah ya di bagian samping tiangnya sudah kelar juga ya di plaster mungkin di belakang lagi di belakang yang sementara dikerjakan ini oh iya tinggal di belakang sementara dikerjakan di belakang ya jadi untuk plaster tinggal tiang-tiang dan juga itu ya instalasi listrik juga kita belum belum ada ya belum ada instalasi ya ini belum ada instalasi masih kosong lalu plafon setelah plafon bongkar semua kuda-kuda lalu kita turun lantai ya lantai setelah itu jendela-jendela mau dipasang kaca juga ya bagian depan sana nanti mau ditaruh pintu ini pintunya ada ini pintunya sudah ada tinggal kita mau isi batako lalu pasang pintu kenapa masih kosong karena kita masih ya turunkan material kan kemarin ini kayu turun lagi ini baru ya kayu turun lagi semen tinggal satu sak setengah sak ambil uang lagi ambil uang lagi ulang iya berarti masih kurang semen ini nanti kita dengan acian masih kurang oke itu sempat waras yang dapat saya informasikan support terus ya ya mungkin sekitar 200 juta lagi lah baru kelar ini ya oke thank you God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati